Halo, kembali lagi sama saya Agis Seftian Prasbo di channel kesayangan kita, Info Taekwondo Indonesia Informasi tentang taekwondo apapun atau olahraga apapun akan kita share disini Sekarang kali ini saya bersama teman saya Surman Kali ini berada di kota Binuangan Pokoknya cari aja di google apa itu kota Binuangan, pokoknya keren deh Ada pantainya juga tuh, oke Oke, boleh perkenalkan diri anda Oke, nama saya Surman Purama Saya disini sebagai praktisi olahraga ya Dan founder dari ISBC Academy Saya juga ada camp di Jakarta Namanya best camp Tapi yang best, terbaik Oh best banget ya Kalian kalau mau ikut apa sih olahraga apa sih? Oh iya Jadi di Jakarta itu kita ada crossfit, calisthenics Terus sama bela dirinya kayak boxing, muay thai, sama ada taekwondo juga Ada taekwondo juga? Oke, mantep banget Di daerah mana tuh? Di Jakarta? Itu di GBK Di akuatik Ntar mungkin gua kapan-kapan kesono kali ya? Iya, boleh-boleh banget Nanti bisa sabem-sabemnya bisa ngisi buat ini materi-materi disana latihan Nanti kita share-share aja Oke deh kalau kayak gitu Itu tadi perkenalan sedikit aja Kita disini mau ngapain Terus tujuannya mau ngapain Terus yang penting disini saya tetap positif Biar kalian penasaran juga Mau ngapain langsung aja yuk nonton videonya Oke? Oke, kali ini Saya bersama teman saya Surman Mau melakukan suatu gerakan Berputar Apa namanya? Backflip Oke, backflip Salto belakang Salto belakang Mengelatih saya Gerakan berputar beberapa kali gua bisa ya? Mungkin Sekitar berapa lama sih Gua bisa menguasai gerakan ini? Jadi Buat orang-orang tertentu sebenernya Backflip itu gak terlalu sulit ya? Apalagi kalau untuk sabem agi Dia kan udah menguasai taekwondo Jadi taekwondo kan gak beda jauh ya? Dia kan Kayak ada lompat-lompatnya gitu Jadi Dua jam lah bisa lah dia Aduh dua jam Gua gak yakin dua jam Oke, kita nanti buktikan aja Dua jam Apakah saya bisa Melakukan gerakan backflip Selama Dua jam ya? Dua jam Dua jam Ini dia murid Gua salah satu murid yang Terkece juga Tergokil dia Ini dia cukup banyak Nguasain gerakan-gerakan parkur ya Coba perkenalkan diri Oke, nama saya Radenur Hasan Asal Binwangen Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Binwangen Oke, mantep banget nih Dia udah berapa lama nih Latihan backflip Backflip ya? Dia udah lumayan lama sih Tahun berapa ya? Lupa gue Dia udah lama banget ya? Dari SMP deh Iya SMP kelas 3 Dari SMP kelas 3 Coba bayangin Sampai sekarang ya Sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya 20 Oke, 20 Gue kira Lebih dikit ya Masih muda Raden bakal nyontohin Gerakan backflip Beberapa kali putaran mungkin Tapi dipandu oleh Temen gue Asurman Oke, langsung aja yuk Oke, jadi Ini gue mau ngasih beberapa Contoh gerakan backflip ya Ada dua jenis backflip ya Yang satu Dia nekuk Nah, ini Mudah buat pemula ya Jadi, kalau misalkan Buat pemula yang baru pertama kali latihan Dia boleh coba untuk gerakan yang nekuk dulu Nanti akan dicontohin sama Raden ya Yang kedua ada yang Seperti ini Nah, itu dua jenis backflip ya Jadi, gue kasih tau dulu Dua jenis backflip itu Setelah itu nanti gue kasih Bagaimana cara melakukan Keduanya Oke Jadi, ini dari Raden Oke, Den Sekarang yang nekuk dulu ya Ini yang mudah ya Coba Pelan-pelan Let's go Raden Nah Nah Itu dia yang nekuk Dan sekarang Yang agak ke belakang gini Kayak back handspring Tapi gak pake tangan Ya, oke Relax Raden Let's go Nah Kurang lebih seperti itu Oke, jadi Gue kasih tau stepnya sekarang ya Oke, jadi Ini dia step satu ya Step pertama Jadi, seperti ini Kita kayak ngayun badan kita ke bawah Pake tangan juga Liat Ngambil dari atas Turun Hop Satu Itu cara lompat ya Ulang Satu Boom Oke, sekarang pake lompat Hop Ambil power disini Ke atas Lurus ke atas ya Ingat Tangan kalian tuh harus ngayun Dia ngebantu untuk lompat ya Ngebantu badan untuk naik ke atas Ya, diulang Ke belakang Boom Ingat, nekuk Dorong Jinjit Oke, ulang ya Satu Boom Ulang, sekali lagi Boom Oke, itu step satu Oke Nanti buat temen-temen yang mau belajar Disarankan untuk ada Partner ya Dua orang Jadi satu orang itu Dia ngebantu ngedorong dulu Oke Coba Nur Contohnya seperti ini ya Partneran ya Oke, dan berikutnya Step dua Ayunan tangan Masih sama ya Seperti tadi Cuman bedanya Arahnya Sekarang arahnya Lebih ke belakang Melengking Yap Melengking ke belakang Sejauh mungkin Ayun kedua tangan Lalu lompat ke belakang Sejauh mungkin Dan ini dia step tiga Dengan ayunan tangan sama ya Nah disini Ada satu tambahan lagi Menekuk kedua kaki Ke arah dada Tidak ke belakang ya Ke arah dada Lompat sejauh mungkin Ke belakang Melengking Lalu tarik kedua kaki Ke arah dada Oke Itu tadi step tiga ya Berikutnya Ini ledah tahap Yang harus temen-temen lakuin Kalau ada partner Ini bisa dilakuin Tiga orang ya Dua orang ngebantu Perhatikan Oke ini dari samping Perhatikan Untuk Partner yang Ngebantu ya Jadi temennya itu Harus Megangnya harus benar Lihat Satu tangan Di atas bokong Satu tangan di leher Satu tangan lagi Di paha Belakang paha ya Paha belakang sorry Yang di leher Tangan yang di leher itu Untuk menjaga Leher Supaya tidak Terjatuh duluan Dan yang di Posisi Paha belakang itu Tugasnya untuk Memutar Partnernya Supaya Dia bisa Memutar Oke berikutnya Oke Kencangkan Celananya ya Celana temennya Pegang serat Mungkin Pastikan Kencang ya Lihat Nah ini Tahap berikutnya Seperti ini Itu yang Tangan yang di punggung Itu tugasnya Untuk Menahan punggung Supaya dia Tidak Landing duluan Ke Tanah Atau pasir Nah Tangan yang satunya Yang memegang Celana Itu untuk Memutar Memutarkan Si orang Yang mau Backflipnya Oke Sekarang Ini adalah My turn Giliran aku Jujur aja Ini baru pertama kali Perasaan Gue sih deg-degan banget nih Sumpah nih Gue takut gak bisa Atau apa Tapi gue yakin lah Dengan bantuan Kakak Surman ini Pasti Saya bisa melakukan ini Oke Ayo langsung aja yuk Gimana cara Gimana Pak Surman Melatih saya Sampai Selama Dua jam Saya bisa Backflip Oke Ayo Langsung aja yuk Ini adalah Pertama kali Gue mencoba Gerakan Backflip Yang dipandu Langsung oleh Kurt Surman Dan dia bilang Kita coba Pakai Target Latihan Selama Dua jam Lo udah bisa Nguasain Gerakan Backflip Oke Nah Awalnya sih Perasaan gue Antara yakin Bisa apa enggak Ngelakuin Backflip Intinya sih Masih takut lah Dipikiran Terus Pikiran gue Juga kemana-mana Takut gue Salah jatuh Kepala gue Kejeledak Kepala gue Nancet ke pasir Ya macem-macem lah Pikirannya Disini Kutsuruman Nyuruh gue Loncat dulu Setinggi mungkin Beberapa kali Gue loncat Dengan gerakan Mengulang Terus Terusan gue Ngulang Nah mungkin Karena disini Pasir ya Terus Gerakan gue Menjadi lebih berat Akibatnya Tenaga gue Jadi terkuras Dan Cape banget lah Intinya Gue Melakukan gerakan Loncatan Terus Terusan Berulang-ulang Di pasir Terus Terima kasih telah menonton! 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 takut gitu karena tiba-tiba disuruh loncat tanpa bantuan dari dia ok Mantap Lihatlah 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 Tau Sekarang Tidak jalan Jalan Tidak 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 Satu Dua Tidak 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 Sekarang Tidak 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 Sekarang satu jaring Wow Satu jaring Satu 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 jaring sekarang Minta aja lupa sebelumnya Hop Hop Ho�이 Oke Weep time Weep time Missa udah Missa Missa bisa 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 nah disaat gua mau meloncat dengan sendirinya tanpa bantuan atau sentuhan kud seruman tapi beliau masih berada di samping gua tiba-tiba ini enggak tahu banget gak sengaja banget ombak kenceng terus kayak dateng gitu loh nyentuh kaki gua terus gua kayak feeling wah kayaknya ini alam ngebantu gua gitu kan ternyata bener setelah setelah itu gua bisa loncat tanpa bantuan kud percaya diri gua gak naik sih karena satu pressure yang kedua dukungan temen-temen lo pasti bisa lo pasti bisa gitu tapi alhamdulillah telurnya pecah dan ini kayak ini sih kayak lo lagi di final terus di final ini lawan lo itu lebih hebat dari lo terus lu bisa ngalahin setelah final itu itu kayak pride buat gua banget dan kayak ada kebanggaan sendiri terus gua merasa oh gua ini sekarang menjadi laki-laki karena gua udah bisa backlit belum baik banget ya sih tapi kayak ini jokes aja oke sekarang Terima kasih telah menonton! 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 ya lu coba nih bayangin ya baru pertama kali gua kayak gini di sini Aduh disuruh backup sama yang ide konten kita ini berdua ini Aduh gantian harusnya gantian harusnya mereka gantian pengennya sih gitu bukan ketawa doang di belakang taklah nyobain lah ini boleh nanti kru kita suruh diet dulu baru abis itu ya dia 20 kilo dulu turun tapi lu tadi bilang ke gua kuat ngangkat 300 kilo maksimal tuh sebenernya enggak Oh itu sugesti Oh ya ongin ternyata pemirsa dibohongin di sini sama dia nih Aduh biar ngilangin sugest takutnya aja tapi emang bener sih harus begitu jadi segala macam cara lu bisa meyakinkan atlet iya bener-bener Oke ini tadi baik klip udah selesai gua latihan udah selesai itu sampai bisa ya sekarang mungkin bakal menuju dojo-dojo apa sebutannya nih kalau lu Crossfit banget kan dojo-dojo-dojo nya coach surman gimana bentuk dojonya Bagaimana cara pengembangannya nanti cerita-ceritanya di sana aja di dojo Oke itu aja deh jangan lupa ngeliat kumis gua keren kan oke oke enggak ya langsung ya